ini ini tinggal dipasang deh deh nih make omit ini dipegang abet eh sudah mulai ya Pak ya sudah mulai saja Sulaim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih jumpa lagi dalam acara Universitaria Universitas Api Tegal pada sesi yang ke-20 ap-25 saya lupa jadi pada akhir ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita Bapak Bapak Sono eh Pak sono Prabowo dan nanti akan berbincang-bincang mengenai eh survei apa indeks indeks kepuasan indeks kepuasan masyarakat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan di kelurahan ya Pak pemerintahan ya ya jadi nanti berkait dengan pemerintahan jadi kita tahu bersama bahwa pelayanan di kelurahan kalau zaman dulu ya ini sekarang tadi bagus Pak zaman dulu untuk membuat KTP ya membuat apa itu serasa kayak dibersulit gitu ya sebetulnya kalau sekarang Pak Insolotan mungkin bagus nih dari indeks kepuasan yang sudah diteliti oleh Pak Sono itu mungkin eh mungkin jauh lebih baik dari yang zaman saya dulu ya ya Nah ini saya kenalkan dulu nih lupa nih Pak Sono Prabowo ini beliau adalah dosen bisnis ilmu pemerintahan dari visit YouTube sudah lama ya Pak ya udah sangat lama ya ini dia senior sekali di di ilmu pemerintahan jadi ini memang pakarnya pakarnya dari ilmu pemerintahan Oke mungkin bisa dimulai Pak Sono ini untuk perlu powerpoint ya Pak ya nanti saya Kak kau ini sudah Pak sudah terbuka ya Pak Hai ya ini dulu ya Oke enggak Pak Sono ya rumah nah ini juga berlambat oke Hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Saifur Roman, kemudian peserta paparan mahasiswa penelitian ini, kelihatannya dari mahasiswa saya banyak yang ada ini. Ya, terima kasih pada mahasiswa saya yang telah mengikuti, yang berminat mengikuti paparan saya. Jadi, setelah dosen itu melakukan penelitian, maka ada kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Nah, penelitian saya itu judulnya adalah Analisis Indekuasaan Setakat Pelayanan Pubrik pada kantor di lingkungan Kelurahan Kecamatan Tegal Barat. Perlu kami sampaikan di sini, penelitian ini berlatar belakang pada suatu kenyataan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia itu perkembangannya sangat pesat. Bahkan para pakar ada yang memeramalkan bahwa ke depan Indonesia akan muncul sebagai kampion demokrasi sejajar dengan negara Amerika. Ada yang akan demikian. Nah, kenyataan yang demikian ini nanti akan memengaruhi, akan merubah paradigma pemerintahan. Khususnya adalah hubungan pemerintahan. Karena semakin demokrasi negara itu, maka kekuasaan rakyat semakin nyata, semakin meningkat. Seiring dengan peningkatan kewenangan atau hak-hak rakyat kepada negara, maka dalam ini pelayanan masyarakat, pelayanan publik tidak terelakkan. Itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Nah, perubahan-perubahan itu nanti akan mengacu kepada bagaimana masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang bagus. Yang bagus itu kalau dalam tata pemerintahan itu akan ditunjukkan dengan angka indeks kepuasan masyarakat. Jadi, dengan demokrasi yang maju itu nantinya akan menimbulkan tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan. Nah, karena itu pelayanan-pelayanan publik di dalam negara yang semakin demokratis, itu akan diwarnai dengan keterbukaan dan kepekaan aparatu di dalam menyimak dan mempertimbangkan, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakatnya, publiknya. Dan itu merupakan hak sivil, hak sivil dalam suatu negara demokrasi. Nah, tetapi kenyataan yang lain, sisi lain begitu, perubahan paradigma hubungan pemerintahan di mana hak sivil harus ditamakan, harus dikedepankan, itu tidak serta merta diikuti dengan perubahan, perubahan sikap, perubahan keadaan, kondisi, termasuk sikap-sikapnya aparatur pemerintah. Jadi, aparatur itu pilih dibilang ketinggalan. Jadi, tuntutannya sudah seperti itu, tetapi budaya aparaturnya belum menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Sehingga di sana-sini kemungkinan-kemungkinan indeks kepuasan masyarakat itu belum seperti yang diharapkan. Nah, itulah maka saya dengan Pak Dimas, eh maaf, saya dengan Pak Elduk, mencoba untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat pada pelayanan publik di kantor kelurahan, jajaran Kecamatan Tegal Barat. Kemudian untuk alasan kenapa Tegal Barat itu saya pikir tidak ada soal, saya milih Tegal Barat, Tegal Timur tidak ada soal. Tapi kenapa itu nanti yang diteliti cuma desa Kraton, kemudian kelurahan Kraton, kelurahan Galsari, dan kelurahan Morareja itu. Itu memang ada alasan bahwa desa-desa itu memang bisa dinyatakan, bisa dipersepsi sebagai perwakilan dari kelurahan-kelurahan dilihat dari jumlah penduduknya. Jadi yang paling banyak itu penduduk adalah kelurahan Kraton, yang tengah itu kelurahan Galsari, dan yang lebih sedikit itu jumlahnya adalah kelurahan Morareja. Itu alasan saya. Kemudian kita teruskan rumusan masalah. Ada tiga rumusan masalah yang akan saya jawab dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas pelayanan di kelurahan sebagai tempat obyek penelitian. Tadi saya katakan memang populasinya itu wilayah Kecamatan Tegal Barat, tetapi sampelnya saya mengambil tiga kelurahan, yaitu kelurahan Kraton, kemudian Galsari, kemudian Morareja. Kemudian berikutnya, masalah yang akan saya jawab adalah bagaimana perbandingan indeks kepuasan masyarakat pada kelurahan yang ketiga tadi, di tiga-tiganya itu. Jadi akan saya tunjukkan nanti bagaimana perolehan indeks kepuasan masyarakat dalam layanan kelurahan di tiga obyek penelitian tadi. Nah terus kemudian nomor tiga, ini bagaimana nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan kelurahan di luarungan. Kecamatan Tegal Barat setelah kita bandingkan, dan kemudian nanti kita mencoba temuan-temuan apa yang menarik di situ. Pokok penelitian. Pokok penelitian kami itu sebetulnya adalah pentingnya indeks kepuasan masyarakat yang bagus, yang dilihat dari sembilan indikator seperti yang ada dalam KEMET PAM, PAN-RB. Jadi Menteri PAN-RB mengeluarkan peraturan, keputusan yang intinya adalah bagaimana mengukur indeks kepuasan masyarakat. Di sana ada sembilan faktor, sembilan komponen. Nah itu nanti yang akan kami tanyakan, akan kami minta datanya di kelurahan tiga tadi, di tiga kelurahan. Nah, lanjut Pak. Tinjuan postaka, tentu saya mendasarkan diri dari teori-teori yang terkait dengan judul kami. Maka teori yang pertama adalah pelayanan publik, kemudian penilaian kerja pelayanan publik, kemudian kualitas pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat. Itu konkretnya seperti itu, tapi kalau kerangka teori yang mau bagus ya mestinya itu mencerminkan grand teorinya, middle teori, dan operational teori. Kalau seperti itu, maka grand teorinya adalah teori demokrasi, sistem pemerintahan demokratis. Kemudian berikutnya, middle-nya itulah good governance, karena di sana itu akan menurunkan kepuasan-kepuasan yang menjadi kewajiban pemerintah di dalam pelayanan. Kemudian teori operasional adalah kualitas pelayanan publik, di dalamnya nanti ada indeks kepuasan masyarakat. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan, saya awali dari desain penelitian dulu. Jadi penelitian ini tergolong penelitian descriptive analysis. Artinya memang ini bukan penelitian kuantitatif, tetapi memang descriptive, tapi di situ karena datanya adalah data kontinum ordinal, maka di situ ada analistik dalam arti hitung-hitungan untuk kepentingan sebuah indeks kepuasan masyarakat. Kemudian data penelitian. Data penelitian kami adalah tergolong data kontinum dengan sumber data primer dan sekender. Sekendernya itu melangkapi saja. Yang utama adalah data primer, yaitu data yang saya peroleh dari angket penelitian. Kemudian teknik penggunaan data, kami menggunakan angket dengan dilengkapi interview secukupnya untuk melangkapi hasil penelitian yang bersumber dari angket. Kemudian teknik sampling, memang penelitian ini bukan penelitian populatif, tapi penelitian sampling. Di dalam penelitian sampling ini untuk penentuan, saya menggunakan purposive sampling, dengan mengetahui lebih dulu karakteristik dari jumlah penduduk masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Negal Barat, maka dari situ saya bisa menentukan tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Kraton, Kelurahan Galsari, dan Kelurahan Muara Reja. Kemudian teknik sampling berikutnya dalam arti untuk mendapatkan data langsung dari responden, saya menggunakan teknik incidental sampling. artinya penelitian ini, data ini saya dapatkan dari pengguna atau user pelayanan publik di kelurahan, di mana kami ada di situ. Kami ada di situ, saya batasi dua minggu, karena dua minggu saya pikir cukup. Jadi setelah saya melihat orang di kantor kelurahan sudah selesai, dilayani, maka kemudian orang tersebut kami temui, saya mohon minta supaya ada waktu untuk saya guna mengisi angkat yang saya butuhkan. itu teknik sampling. Kemudian teknik analisanya, saya menggunakan rentang skala itu memang untuk memastikan posisinya seperti apa, indeks kepuasan masyarakatnya, apakah sangat memuaskan, atau yang paling bawah itu tidak memuaskan. Tapi sebelumnya itu tentu saya akan menghitung IKM, indeks kepuasan masyarakat, di mana rubus-rumusnya bisa dilihat dari A ini. Jadi sebelum kita menghitung indeks kepuasan masyarakat, kita lihat dulu, kita hitung dulu bobot nilai rata-rata terbimbang, itu rumusnya jumlah bobot dibagi jumlah unsur, sama dengan 1, dibagi 9, sama dengan 0,11. Kemudian diteruskan dengan perhitungan IKM, yang merupakan penjumlahan dari hasil perhitungan setiap, setiap komponen tadi, setiap indikator tadi, di mana indikatornya ada 9, mulai dari syarat-syarat pelayanan, sampai kepada yang ke-9 itu adalah bagaimana kondisi sarana-prasarana kantor pelayanan kelurahan. Kemudian untuk menganalisis itu, maka saya membutuhkan data yang sifatnya kuantitatif. Memang penelitian ini awalnya itu datanya kualitatif itu, tetapi kita sadari bahwa data kualitatif yang tergolong ordinal itu bisa diangkakan, karena itu merupakan urut-urutan yang logis, maka itu dalam penelitian itu sudah tersokor, bagaimana merubahnya, merubahnya diberi pola skor. Saya menggunakan lima gradasi skala Likard, maka jawaban yang terbagus itu kita kasih simbol angka lima, kemudian di bawah enam, empat, tiga, dua, satu. Jadi kalau sangat memuaskan lima, memuaskan empat, biasa-biasa saja, seteng-seteng saja tiga, kurang memuaskan dua, tidak memuaskan satu. Kalau menggunakan istilah memuaskan, saya kira itu bisa dipahami kita bersama, karena kita boleh milih satuan yang kita pakai. Apakah satuan tinggi, apakah satuan memuaskan, dan seterusnya. Lanjut Pak. Temuan hasil, temuan hasil, kita lihat dulu itu. Dalam waktu 14 hari, dua minggu, kami menjaring responden itu sebagai berikut, Kelurahan Muara Raja, Muara Raja ini salah ketika, itu kami hanya dapat 31 responden, kemudian tengah seharis kami mendapatkan 37 responden, dan Kelurahan Kraton kita mendapatkan 45 responden. Maka berdasarkan seperti itu, maka nilai tertinggi bisa dihitung itu lima kali, satu-satu tiga, lima-satu lima dan seterusnya. Ini hasil penelitian kami, hasil penelitian kami, mulai dari poin satu, indikator satu itu, bagaimana persyaratan di dalam layanan itu, jadi orang mendapatkan layanan di kelurahan itu tentu ada syarat-syaratnya, apakah ada itu, misalnya saja syarat, misalnya saja surat keterangan dari RTRB, bisa dan seterusnya, dan seterusnya itu, kemudian poin dua adalah bagaimana sistem mekanisme prosedur, itu berbelit-belit apa enggak. Kalau berbelit-belit berarti ya, kualitas pelayanannya kurang bagus. Kemudian waktu pelaksanaan, ini ditunjukkan dengan jam kerja, jam kerja, pulang kerja, apakah sesuai dengan jadwal masuk pegawai yang benar, yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian biaya tarif layanan, ini biayanya gimana, apakah biaya ini ada apa enggak, kalau ada, apakah biaya itu jumlahnya, besarnya terjangkau apa enggak, ada permainan apa enggak, dan seterusnya. Kemudian produk spesifikasi bisnis pelayanan, ini banyak, ada KTP, ada mutasi penduduk, ada syarat keterangan untuk nikah, dan seterusnya. Kemudian kompetensi pelaksana ini, bagaimana pelaksana aparatur mengoperasionalkan kelengkapan-kelengkapan kantor, seperti komputer, dan sebagainya. Kemudian perilaku pelaksanaan ini, lebih banyak kita soroti bagaimana sikap keramahan aparatur terhadap masyarakat yang dilayani. Kemudian penanganan pengaduan, di situ ada enggak itu, kalau enggak itu ada tindak lanjut, kalau enggak ada tindak lanjut itu, penanganan pengaduan itu ya percuma saja. Kemudian yang sembilan itu, serana-perasarana, itu meliputi suasana ruang tunggu, kemudian parkir, dan sebagainya. Kita lanjut. Oh, sebentar, enggak. Tadi, Pak? Dari indikator-indikator itu, ada sembilan indikator itu, maka hasilnya sebagai berikut itu. Kualitas pelayanan keraton, pelayanan dikeluaran keraton, itu untuk persyaratan itu, di situ ada nilai 4,4. 4,4 itu berarti di antara apa itu, memuaskan dan sangat memuaskan. Kemudian sistem mekanisme prosedur itu, juga 4,4. Kemudian yang lain 4,4, kecuali biaya tarif layanan. Ini kelihatannya memang, sudah penyakit Pak Saru. Lainnya bagus, bagus, tapi ini ya kategorinya bagus, 3,9 itu kalau kita lihat, kita konsultasikan dengan rentak skala, itu kategorinya memuaskan. Cuma di situ intervalnya rendah, interval terendah. Jadi ini jadi problem kita, nanti akan saya bahas untuk berikutnya. Kemudian nilai kualitas pelayanan di Kelurahan Tegasari, hampir sama itu 4,4, kecuali indikator yang nomor 4 itu, biaya. Biasanya gratis ya Pak? Iya, macam-macam Pak. Umumnya gratis Pak. Umumnya gratis. Karena apa? Karena Kelurahan itu kan bukan desa Pak. Kalau desa itu punya hak rumah tangga, hak otonomi, tapi dia bukan daerah tonom, tapi dia mempunyai hak rumah tangga. Hak rumah tangga. Jadi di situ dimungkinkan, desa itu bisa mendapatkan pendapatkan apa itu pendapatan-pendapatan yang sah ya dari masyarakatnya. Tapi kalau Kelurahan kan semua anggaran udah dilengkapi semua. Udah dipenuhi sama pemerintah di atasnya. Jadi misalnya kayak gitu, gratis misalnya. Nah, seikhlasnya biasanya. Seikhlasnya lah. Ikhlas itu kadang-kadang susah. Dede Stadler yang berlaluan. Kemudian berikutnya, yang dari Kelurahan Muara Reja, seperti itu, sama ya. Empat koma, empat koma, sampai yang ke indikator terakhir itu secara perasaan. Nah, sekali lagi. Untuk indikator yang keempat itu, terbiaya, hasilnya kepala tiga ya, 3,95. Dari situ maka bisa kita lihat bahwa IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pabrik di Kelurahan Kraton, berdasarkan perhitungan dari sembilan indikator itu, syaratan sampai sarana-persarana, ini menyentuh angka 85,88. Kemudian Tegasari, 81,68. Kemudian Muara Reja, kualitas pelayannya, 81,7. Kemudian untuk totalnya itu ada 83,08. Itu rata-ratanya itu. Nah, dari situ nanti kita bisa menghitung yang aneh, Pak, menghitung IKM-nya, Pak. Terus, Pak. Belahannya. Iya, Pak. Aneh, Pak. Kembal lagi kebawa, Pak. Kebawa lagi, Pak. Terus, Pak. Terus. Terus, Pak. Ini, Kak. Ini, Pak. Iya, itu rumusnya. Hasilnya. Oh, hatinya betul. Iya, iya. Terus, Pak. Bawa lagi, Pak. Terus lagi, Pak. Terus lagi. Terakhir enggak ada? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Oke. Kembali. Ah, itu. Iya. Jadi, kalau sudah ketemu kualitas pelayanan, maka yang ditunjukkan dengan rata-rata tadi, 4,4 tadi, kemudian dikalikan 0,111, kemudian hasilnya nanti ditambah. Dari komponen 1, itu tadi persyaratan sampai sarana-persyaratan, itu dihitung, kemudian nanti dikategorikan. Dihitung itu dikategorikan sebagai berikut. Keraton itu 8588, kategorinya UA. A, itu berarti sangat tinggi. Itu artinya kepuasannya sangat bagus. Kepuasannya sangat bagus. Jadi, untuk pelayanannya itu sangat memuaskan. Nah, kemudian tinggal sehari, kategorinya B, itu artinya adalah kepuasan masyarakat yang terkategori bagus. Berarti ada sangat bagus, ada bagus. Nah, demikian jika murah reja, ini juga tergolong. Apa itu? Bagus. Cuma kembali lagi, Pak. Temuannya. Nah, setelah kita lihat, setelah-setelah, rekapitulasi frekuensi indikator IKM kelurahan yang menyangkut 9 indikator di 3 kelurahan, maka di situ indikator yang ketiga, yaitu tentang biaya tarif pelayanan, itu paling rendah sendiri. Karena komponen lainnya itu menyentuh angka 4,4, dia cuma 3, meskipun itu mendekati 4, 3,92. Meskipun ini dikategorikan memuaskan, tetapi dia ada di interval terbawah. ada di interval terbawah. Kalau kita menggunakan satuan pensekoran, di mana 4 itu sangat memuaskan, B, memuaskan 4 itu, kemudian sedeng-sedeng saja itu, 3, maka 3,92 itu berarti di antara memuaskan sama sedeng-sedeng saja. Itu artinya angka itu bisa dimaknai bahwa untuk faktor biaya dan tarif pelayanan, pelayanannya itu kurang-kurang bagus dibanding dengan persyaratan dan sebagainya. Untuk itu, kami memberikan solusi demikian, bahwa memang secara umum bisa jari bahwa persoalan uang itu di mana-mana seperti itu. Pasti itu ada masalah. Pasti itu sumber masalah. Tetapi sumber masalah itu tidak berarti kita menyerah. Sebagai seorang akademisi tentu kita mencari bagaimana solusi-solusi yang bisa diterapkan di situ, sehingga persoalan itu ke depan tidak muncul lagi. bagi kami ada dua itu. Solusinya yang pertama, bisa dia nampak? Terus Pak. Terus Pak. Simpulan ya? Ya. Nah ini, nomor dua ini ya. Nomor dua. Peneliti memberikan solusi, ada dua itu pada prinsipnya. Yang pertama adalah lantor pelayanan dikeluaran itu supaya dilengkapi dengan SPM pada ruang pelayanan. Kelengkapan bukan kelengkapan, kelengkapan itu salah ketiga. Kelengkapan SPM pada ruang pelayanan. SPM itu apa? SM itu standar pelayanan minimal. Jadi model-model pelayanan itu enggak jauh. Kalau mau bagus memang harus ada semacam cek-recek ya. Cek-recek dari aparatur kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu juga bisa merecek kembali apakah pelayanan dia itu betul apa enggak. Nah itu, di situ sangat dimungkin kalau kantor itu ada SPM, standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal itu nanti akan, yang pertama, menunjukkan bagaimana apa itu urut-urutan layanan di dalam kantor itu. Di situ ada meja satu, meja dua, meja tiga, dan seterusnya. Jadi kalau orang ingin dilayani, misalnya apa? Layanan untuk permohonan kartu penduduk. Maka di situ ada petunjuknya itu. Pertama itu harus ruang atau meja nomor berapa. Supaya orang enggak bertanya-tanya lagi. Yang kedua, orang tidak bingung. Yang ketiga, maka layanan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Karena masyarakat sebagai pengguna layanan tidak perlu tanya bagaimana urut-urutan untuk kegiatan layanan di sini. Karena ada SPM. Jadi SPM itu nanti wujudnya ya seperti bakan itu, panah-panah itu Pak. Kemudian berikutnya, setiap meja, setiap kegiatan proses administrasi, misalnya ini menyangkut tiga meja. Maka sebaiknya, kalau memang itu kantornya kepingin bagus, kepingin di alam, wah hebat ini kantor ini, maka kegiatan di dalam suatu unit-unit tadi, meja satu, meja dua, meja tiga, itu supaya diberi durasi waktu. Misalnya meja satu itu pendaftaran, itu butuh waktu misalnya puluh menit. Maka saya sebagai pengguna layanan itu, saya tahu, loh saya endaftar sudah nunggu lama, kok enggak dipanggil-panggil. Maka saya langsung, Pak, saya sudah di atas 10 menit, kok enggak dipanggil-panggil. Nah itu seperti yang pernah saya alami, waktu saya memperpanjang, memperpanjang ini, paca kendaraan kakak saya di Jakarta. Cuma saya waktu itu saya enggak tahu itu ada SPM-nya, cuman SPM itu sifatnya kelihatan sepontan, Pak. Hanya lesan saja. Bapak-bapak siapa yang sudah menantri sampai 30 menit? Oh, saya ngacung. Pak, saya hampir satu jam, Pak. Belum ada panggilan. Oh, mana? Akhirnya berkas saya diurus sama polisi itu, maka saya tidak lama lagi akan mendapatkan layanan sesuai dengan kepentingan saya. Jadi itu. Akhirnya dengan cara itu, layanan, model payan, model transparan, dan ada check and reject. Kalau check and reject itu ada, maka sangat tidak memungkinkan si aparatur main-main, Pak. Karena ada durasi waktu. Memang harusnya ada durasi waktu. Iya. Dan itu harus dipajang di tempat yang strategis. Supaya pengguna layanan begitu masuk ruangan itu dia tahu caranya kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah penyediaan kontak pengaduan yang representatif. Kotak. Kotak pengaduan. Kotak aduan. Kotak aduan itu bisa saja itu. Sudah ada gitu. Tapi kadang-kadang bentuknya dan sebagainya itu tidak representatif gitu ya. Kecil, nguplik, tempat ini. Ngepojoan. Nggak tahu itu. Nggak tahu. Kalau seperti itu, itu namanya kotak pengaduan yang walau bahasa Tegal itu apa? Apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa. Kalau demokrasi, teman-teman demokrasi formalitas, demokrasi prosedur. Tapi esensialnya nggak ada. Jadi kotaknya itu harus dibikin yang agak berbibawah, agak gede. Yang kelihatannya itu kotak yang nanti akan tidak terluti lah. Berbibawah betul ya kalau kita lihat bentuknya, tempatnya, dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian penyediaan kotak pengaduan yang saya maksud itu tidak berbeda di situ saja. Tetapi follow-up-nya juga ada. Jadi setiap periode tertentu itu kotak dibuka. Yang buka ini menurut saya jangan sampai hanya kepala unit yang ada di kantor itu misalnya kepala kelurahan dan jajarannya. Saya kira kalau seperti itu nggak efektif benar, Pak. Itu mestinya dilengkapi dengan wakil dari unit pemerintahan atasnya, Pak. Jadi wakil dari kecamatan, biar tahu bahwa kotak yang masuk itu jumlahnya berapa dan mengenai apa saja. Kemudian hasil itu nanti akan diletaklanjuti dengan evaluasi dan pembinaan. Jadi yang bagus ya mestinya dikasih hadiah, yang nggak bagus ya ditegur, dibina. Saya kira itu kalau saran saya kira itu sebaiknya menerapkan solusi dan sebagainya itu tidak terlalu penting. Yang penting solusi tadi menurut saya. Karena waktunya mepet ya, Pak Isebut ya. Biar nanti ada sempatan untuk tanya jawab, kalemang ada. Sekian dulu paparan kami. Mudah-mudahan berkenan, Dedi, setelah Bapak, Dedi, setelah semua. Kemudian bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf ya. Terima kasih Pak Sonopraboh ini sudah memaparkan hasil penelitiannya ya. Oh ini kameranya. Ini ya, aktif nggak ya? Sudah ya. Masih, Pak Tepak. Kameranya belum diaktifkan. Terima kasih Pak Sonopraboh ini sudah banyak yang sama Pak Sonopraboh ini terkait dengan survei yang dilakukan di Kecamatan Negeri Barat ya Pak. Jadi secara umum tadi disampaikan Pak Sonopraboh ini bahwa tingkat kepuasan untuk keraton itu yang paling tinggi ya. Memaskan ya. Kemudian ada dari Tegal Sari, satunya. Memaskan. Menarja ya. Tapi secara umum sebenarnya bagus semua. Jadi kalau di Kota Tegal sih saya rasa semuanya bagus Pak. Yang dulu ya, yang dulu-dulu kan. Tapi yang sekarang pelayanan di Kota Tegal itu sudah bagus. Cuman tadi ya dari unsur pembiayaan ya Pak. Pembiayaan sebenarnya. Tapi masyarakat tahu Pak. Jadi masyarakat tahu bahwa sebenarnya untuk pengurusan-pengurusan di Kelurahan itu sebenarnya nggak ada biayanya. Cuman karena ditarik biaya jadi mereka menuliskan itu ya ketidakkuasan sedikit ya. Walaupun sebenarnya di Kelurahan yang saya amati, saya pernah beberapa kali ngurus KTP, ngurus apa namanya, persyaratan menikah, dan yang lain-lain ya. Itu sebenarnya tidak dibungut biaya sebenarnya Pak. Jadi cuma ngisi, apa ya, silahkan terserah mengisi kotak gitu ya. Seperti itu yang ngisi kotak seikhlasnya. Itu mungkin dianggap sebagai biaya oleh masyarakat itu ya. Mungkin gini nih Pak. Ceritanya itu kayaknya begini Pak. Ini kita nggak lepas dari kondisi sosiologi ketiga Kelurahan itu. Itu kan tiga Kelurahan itu kan dekat sama laut ya. Jadi masyarakatnya, profesinya sebagian, entah sebagian besar, entah kecil itu, pasti itu pelaut ya Pak ya. Nah, pelaut itu, kalau perikanan yang saya tahu itu memang ada keuntungan besar itu. Biasanya orang, kalau orang berusaha itu, kalau dalam sektor produksi itu kan, dia memproduksi dulu Pak. Tiap butuh bahan dasar dan sebagainya. Baru kemudian bisa ada produk dan produk dijual. Kalau perikanan, kelautan kan enggak Pak. Enggak pernah ada kata menabur, tetapi langsung panen. Nah, dari situ. Tapi kan ada model untuk ngambil itu kan ada model untuk BGM. Tapi ceritanya, ya pas untuk itu tuh enggak ada dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi yang lain. Nah, itulah. Itu yang menurut saya, saya duga sekali, ada pemahaman yang kurang menguntungkan bagi dia. Ini Pak, jadi kalau kita melihat orang pelaut itu, image-nya duit gampang, duitnya akeh. Sehingga kalau duitnya akeh begitu, kalau kemudian terlibat di dalam suatu pelayanan yang nantinya dia semacam terikat secara moral untuk memberikan sesuatu itu, maka dia punya tanggung jawab hal seperti itu. Akhirnya memberikannya cenderung lebih. Kalau enggak lebih, enggak enak. Itu betul-betul aneh ya profesi yang lain. Pelaut itu gitu. Orang jual mobil ya gitu Pak. Orang jual mobil ya. Yang mau beli siapa, pembelinya aneh? Pelawat, Pak. Pelayaran. Pelayaran pelayan. Itu harganya, Pak. Dinaikin, Pak. Lai saya tanya, Eh, bisa aneh? Harganya dinaikin apa? Oh, dia banyak uang, Pak. Dia gampang cari uang, Pak. Dan faktanya memang dia kalau beli mobil itu, enggak repot mbak rempong, udah nawar sekali-sekali. Dan sekalinya juga masih ada harapan besar bagi seorang pendagang. Itu untungnya. Langsung itu bayar itu. Itu yang tersohor gitu. Jadi image seperti itu ya. Akhirnya stigmanya seperti itu. Akhirnya diterapkan juga tempat masyarakat yang lain gitu ya. Semacam ada tarif. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pelaut ikan, Pak. Jadi saya kira juga tidak banyak uangnya. Ini mungkin dari peserta kita buka pertanyaannya, Pak. Sano, ya. Ya, benar-benar. Oke, dari teman-teman. Ini ada Nur Alia, ada Tunggah Alif. Banyak sekali ini, Pak. Ini dari mahasiswa ya, Pak. Ya, mahasiswa ini. Ini barangkali ada yang mau tanya. Silahkan kami beri kesempatan untuk bertanya di antara teman-teman yang ada di rumah ataupun di kampus. Silahkan. Sudah yang mau tanya? Silahkan Pak Sano. Ya, silahkan. Mahasiswa saya yang cantik-cantik dan yang bagus-bagus. Ini dari teman-teman dosen, ada kumul. Biasanya ada kumul, Pak. Kemulyani, ya. Kemulyani. Kemulyani. Iya. Ini banyak sih, ya. Tidak ada, Pak. Dosennya. Dosennya lagi pada sibuk. Lagi off. Silahkan nih, Mas. Reza, ini Mas Reza. Eh, Mas Reza apa, Mbak Reza ya? Mbak Reza, Pak. Menurut Ski. Ini banyak kok pesertanya ini. Coba. Ada yang mau tanya Anda ini? Terkait dengan diskusi kita tentang pelayanan publik ya, Pak. Pelayanan di kelurahan. Kelurahan, sedikan saudara, Bapak-Ibu. Pemirsa di rumahan sering merasakan pelayanan di kelurahan ya. Karena sering lurus KTPK, lurus apa, begitu kan. Dekat Mesia menghadapi pelayanan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, tidak? Terkait dengan hasil penelitiannya, Pak Sonoprabun. Tidak ada sepertinya Pak Aldo-nya, ada Pak Aldo-nya. Pak Aldo, ada mestinya, Pak. Karena tidak anggota timnya. Ini Pak Aldo ya. Ada timnya Pak Aldo. Jika mungkin cukup jelas, Pak. Pak Sonoprabun. Ya, Pak Aldo. Kemarin saya sampai. Oh, ini ada, Pak. Silakan, Pak. Masak Rizal. Masak Rizal, mau bertanya, silakan. Masak Rizal, mau bertanya, Pak. Masak Rizal. Umi, Pak. Umi. Ayo, ibu kamrodi. Aduh. Lebat ini senior saya. Boleh bertanya ya, Pak. Boleh. Mahasiswa yang cantik, tidak ada. Ini mahasiswa yang tua. Yang jelas ini senior saya, Pak Sefur. Ketarik sekali. Dengan penelitian Pak Sonoprabun. Begini, Pak Sonoprabun. Tadi yang diintikakan Pak Sonoprabun. Maaf. Ini saya tidak mengikuti dari awal. Tadi soalnya, apa namanya? Upatarang. Upatarang sampai lama. Sehingga saya hanya sepenggal. Kata-kata terakhir dari Pak Sonoprabun. Saya menanggapi di Muara Raja. Memang banyak masyarakat pesisir. Saya pernah meneliti yang lain. Apa yang dikatakan Pak Sonop mungkin benar. Tentang biaya mungkin tidak masalah. Asal bisa dilayani. Kemudian tidak terlalu banyak. Tapi saya meneliti di Muara Raja. Di situ adalah tentang partisipasi masyarakat Muara Raja terutama dalam ini. Itu sangat kurang, Pak. Apakah pada masyarakat pesisir ini juga cuek. Kalau cuek, tetapi dalam pelayanan mungkin lebih baik membayar gitu mungkin ya, Pak. Ada penelitian ke arah itu enggak, Pak? Kemudian yang kedua. Yang kedua, saya melihat memang yang dengan TKAK-an Pak Saifur, sekarang pada umumnya pelayanan masyarakat itu, pelayanan kepada masyarakat itu bagus. Terutama memang kita pernah juga fisik mungkin bersama-sama ya, Pak. Dulu waktu itu kita di Tegal Barat di situ, kita melihat aparatnya di sini. Yang panjang dengan teliti, apakah pelayanan di situ khusus dari kelurahan kepada masyarakat, apa ada unsur lain, Pak? Ketika di Suduk Capil, juga memudahkan semua pelayanan, juga menginformasikan sesuatu yang transparan kepada masyarakat. Mungkin sampai di situ enggak, Pak? Nungguan saya penelitian, Pak Sona. Pak Nungguan, sekejar komentar ini. Iya, sami-sami, Bu. Terima kasih, Bu Umi ya. Iya. Langsung dijawab saja, Pak Sona. Iya. Terima kasih, Bu Umi. Wah, ini sahabat saya. Cuma saya nanti, ini sudah di penghujung. Sudah di penghujung, tinggal tiga amplop. Januari over. Aduh. Masih dipertahankan. Masih dipertahankan, bukan senior-senior. Jadi kalau yang diperkirakan Bu Umi tadi, menurut saya enggak salah. Memang sosiologinya seperti itu. Tadi saya menyampaikan bahwa masyarakat yang berprofesi pelaut itu memang seperti itu, Bu. Artinya, ngambil praktisnya. Karena kan sehari-hari dia di laut. Sehingga kalau dia sudah bayar, maka dalam pikiran dia, ya cepat-cepatan, cepat meneo. Cepat meneo, karena sudah bayar saya. Dan mungkin bayar saya tidak sama dengan masyarakat yang lain. Tapi yang kayak gitu itu kan tidak mendapatkan respon yang seiring, yang searah, yang sesuai dengan iurnya itu tadi. Sehingga dirasakan ini persoalan biaya ini ada. Saya sudah kasih lebih kok yuk. prosesnya kok biasa-biasa saja. Memang di dalam pelayanan, Bu, itu yang pernah saya tahu dari waktu saya ikut SDY itu di PDN. Pelayanan yang bagus itu mestinya ada public choice. Sama seperti kita. Public choice. Sama seperti kita waktu kita memilih memilih apa itu transportasi. Misalnya kereta. Di situ ada kelas bisnis, kemudian ekonomi, kemudian eksekutif. Jadi kalau kereta-kereta yang ekonomi itu pasti ngalah, menang. Selap, selipi itu. Tapi yang eksekutif memang itu seperti itu. Memang dibenarkan, Bu. Apa itu? Public choice itu. Tapi kalau seperti itu memang aneh juga. Karena apa? Karena negara ini kok memberi istimewaan kepada mereka yang kaya. Memang dulu perjuangan kemerdekaan itu orang-orang kaya saja. Nanti juga salah itu. Tapi secara konsep itu seperti itu, Pak. Dan saya tanya pada dosen saya. Mohon maaf, Prof. Kalau public choice seperti itu. Ujung-ujungnya adalah tarif biaya. Nanti kesannya republik ini untuk yang kaya saja, Prof. Nah, Profesor menjawabnya. Pak, ini tuntutan kemajuan seperti ini, Pak. Kita sebagai pemikir, kita sebagai aparat itu harus menyediakan waktu-waktu lebih. Tetapi jika kewajibannya lebih, gitu loh. Jadi, ya akhirnya Profesornya, dosenya menjawabnya seperti itu, Bu. Itu. Bapak, ini saya pikir, betul. Kemudian, yang kemudian lingkup penelitian saya ini kan kelurahan, ya Bu, ya. Itu insansi pemerintah. Sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh kantor kelurahan itu pasti hal-hal yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab sekaligus kewenangan dia. Sekaligus kewenangan dia. Jadi, yang tidak menjadi kewenangan kelurahan, ya tidak saya tanyakan, tidak saya teliti. Menurut saya gitu. Tapi ada unsur pendukung juga, ya. Dari atas, dari pusat memudahkan sehingga dari kelurahan mungkin ditambah pelaksanaan pelayanannya. Mungkin gitu, ya, Pak. Ya. Jadi, tadi dari awalnya latar belakang penelitian saya sampaikan bahwa Indonesia ini memasuki perkembangan demokrasi yang pesat. Nah, itu sudah otomatis, Bu. konsekuensinya, ya. Sipil untuk mendapat kelayanan dari negara itu harus diperhatikan. Nah, kemudian satu. Kemudian ini berhimpas bagaimana pembinaan pegawai. Nah, kita tahu bahwa PNS itu struktur gajinya disederhanakan, Bu. Ada tiga komponen, ya. Jadi gaji pokok, kemudian kinerja, tunjangan kinerja, yang ketiga tunjangan kemahalan. Kemahalan itu cuma ada di Papua, Pak. Itu Papua itu. Karena biaya hidup saya mahal. Ambon aja enggak, Pak. Padahal Ambon itu saya pernah kesana biaya hidup mahal. Tapi enggak ada dari negara tunjangan kemahalan. Nah, itu, Pak. Jadi, dengan adanya unsur tunjangan kinerja, maka otomatis menurunkan cara kerja aparatur dan penilaian aparatur karena untuk mendapatkan tunjangan tadi tentu ada dokumen-dokumen yang menjadi patoan. Sehingga di sini ada lakib-akib. Meskipun dalam pelaksanaannya lakib-akib itu ya dari atasannya sendiri kan agak lenggar, Pak. Beda kalau itu yang Mama Riksa bukan atasannya. Itu enggak bisa main-main. Begitu. Akhirnya, non seo bumi. Akhirnya ya penyakit-penyakit birokrasi itu yang mau tidak mau semakin lama semakin terkegis. Kalau dulu ada istilah dalam Orde Baru itu karena sistem politiknya otoriter, kemudian eksekutif EFI bukan legislatif EFI, maka yang namanya kewenangan eksekutif itu luar biasa. Buah kan enggak bisa dikontrol oleh siapapun. Sehingga kalau dalam layanan seperti ini tidak memuaskan itu masyarakat mau lapor kepada siapa itu susah. Kalau mau lapor malah hancur dia. Hancur Pak Mala. Kalau kayak gini ya kita lapor akan di akan di akan di respon. Dan kembali lagi pembinaan pegawai itu sudah menghirup udara yang sehat yaitu dimasukkan unsur merit system. Jadi sekarang jadi pegawai negeri itu enggak bisa mengunggah panggop untuk bayaran naik pangkat. Enggak bisa sekarang. Karena disitu ada unsur pertimbangan merit system. Siapa yang berprestasi itu ada keterbukaan untuk naik pangkat nanti jabatan di luar gini. Itu nanti juga mendorong secara pasti baik di kalangan PNS untuk bekerja sebaik-baiknya dalam arti kinerja dia harus jelas dan sebagain bagus. Kalau itu mau karirnya bagus. Kalau dulu kan enggak pokoknya karena pimpinan Gardino cuma ongah pangkat jabatannya naik sekarang enggak bisa. Meskipun belum sempurna sekali setidaknya sudah ada perbaikan yang bagus. Matan Bumi? Sukses Pak Sono Pak Saifurohman sukses. Oke ada lagi Bapak Ibu dari mahasiswa mungkin sekarang kalian ada yang bertanya atau dari komersa selain mahasiswa? Pak Yudi Pak Yudi mahasiswa Yudi mahasiswa mahasiswa kayaknya sih desain enggak ada bumi karena upacara tadi Pak oh iya upacara selesai baru selesai 1 1 Oktober Pak Pancasila Saktian Oke mungkin karena waktu jua ya ini sudah agak lama ya satu jam ya kita bersama Pak Sono mungkin dari hasil bincang-bincang kita ini bisa diambil ini Pak semacam simpulan Pak ya tentang terkait dengan pelayanan publik ya di kelurahan kantor kelurahan di kecamatan kecamatan tegal barat jadi begini close statement saya di era demokrasi yang semakin semakin memuaskan semakin besar itu mau tidak mau itu good governance tata pemerintah yang baik itu harus menjulang artinya harus diperhatikan benar salah satu salah satu nilai dari good governance itu kan transparansi dan accountability maka setiap kita penjelenggaran negara terutama yang bergerak dalam bidang pelayanan jadi mau tidak mau mindsetnya itu harus ada transparansi dan accountability sehingga yang demikian itu tidak saja menguntungkan bagi pegawai itu di hadapan atasannya tetapi juga menguntungkan dia di hadapan Tuhannya saya kira itu Pak sehingga IKM setiap penyelenggaraan pelayanan publik ini harapan saya memang semakin bagus kalau semakin bagus itu memang sangat membuka kemungkinan itu perubahan-perubahan yang lain Pak misalnya bidang usaha bidang usaha nanti akan akan semakin lancar Pak karena bidang usaha itu ada izin-izin dan izin-izin itu gampang gitu loh Pak kalau gampang kan orang itu pekerjanya juga semakin lincah gerak-geraknya semakin longgar tidak dibatasi dengan prosedur-prosedur yang susah di susah di terkah jadi penyakit kalau bisa di permutus kalau jadi persegi diperlambat kenapa dipercepat itu supaya dibuang jauh-jauh gitu saya kira itu Pak terima kasih Pak Sono harapan kita bersama ya Pak jadi birokrasi semakin mudah semakin baik semakin menyamankan masyarakat oke untuk universitaria pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik terima kasih atas atensi dari teman-teman di sini terima kasih kepada Bu Umi mahasiswa dan mahasiswa visip yang sudah mau bergabung di universitaria nah nanti kita akan jumpa lagi minggu depan ya jadi saya harapkan nih dosen-dosen visip teman-teman visip ya mahasiswa visip pun tetap ikut ya di universitia meskipun yang jadi pembicara bukan orang visip semakin meramaikan oke terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam langsung saja saya dokumennya mengaktifkan kameranya ini saya screen ya tolong mengaktifkan kamera screen 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 ini saya foto lama sekali terima kasih terima kasih terima kasih